Pemirsa dari Sumatera Barat dilaporkan bahwa wasul Kabupaten Pasaman ini mengatakan 2 dari 941 TPS berpotensi untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang dilakukan karena masih banyak pemilih yang tidak terdaftar. Dari 941 TPS yang ada di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, diduga ada 2 TPS yang berpotensi untuk pemungutan suara ulang. 2 TPS yang berpotensi terdiri dari TPS 14 Kecamatan Padang, Gelugur, dan TPS 6 Koto Rajo, Kecamatan Rao, Utara. Berdasarkan catatan bahwa wasul, dugaan pelanggaran yang terjadi pada 2 TPS tersebut, ada sejumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya tidak terdaftar pada DBT, DPTB, atau DPK pada TPS yang bersangkutan. Dari data yang ada di bahwa wasul, Kabupaten Pasaman akan melakukan investigasi dengan meminta laporan hasil pengawasan PTPS dan beberapa bukti pendukung. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan PTPS yang dituangkan dalam POM hasil pengawasannya, nanti disampaikan ke Panwas Penyamatan melalui PKD. Di TPS 14 Padang, Gelugur, itu ada potensi PSU. Nantinya bahwa wasul akan menyampaikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada PPK untuk menentukan pemungutan suara ulang atau tidak. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryohanes, AI News, melaporkan.